Pemirsa warga desa Pembatangan Jering mengeluhkan serangan ratusan nyamuk pada malam hari. Warga khawatir jika air terus meningkat, maka berdampak pada kesehatan mereka. Satu bulan lebih bertahan di kedangan air, luapang suka batang hari. Warga di desa Pembatangan Jering Kabupaten Borodami mengeluhkan serangan nyamuk. Warga berharap selain bantuan logistik makanan, juga ada solusi dari pemerintah dalam membasmi nyamuk yang meresahkan warga. Dikatakan oleh nawari, warga Pembatangan Jering mengaku khawatir terserang demam berdarah Dengke atau DPD akibat ratusan nyamuk yang hinggap di rumah mereka, terutama pada malam hari. Hingga kini ribuan warga masih bertahan di rumah masing-masing, meski air telah mengepung rumah mereka. Warga juga khawatir banjir akan terus naik, mengingat luapan air dari ulu sungai Batanghari yang masih tinggi. Meski dilanda banjir, namun mereka tetap beraktifitas menggunakan perahu agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Mayoritas warga setempat merupakan para petani keramba ikan di aliran sungai Batanghari.